Halo guys, selamat berhujung minggu sama berehat, jadi hari ini adalah apa, saya nak buat tepung penyaran, ataupun dikenali sebagai cucu jawa ya, jadi saya punya bahan adalah apa nih, gula pung, tepung gandung, gula, tepung pulut, dan tepung beras, tepung pulut adalah optional, kalau ternak guna tak apa, tapi cara saya, saya guna tepung pulut, ini gula pung tadi, gula pung saya ini agak-agak dalam 1 kg, jadi ini air saya, air ini saya letakkan dalam 6 cawan, oke, kesempatan saya ada dalam 6 cawan, oke, saya pakai ini ya, saya akan masukkan 6 cawan air, boleh gunakan air panas, boleh gunakan air sejuk, boleh-boleh saja semua, oke, tapi hari ini saya gunakan air panas, boleh gunakan saya nak cepat siap kan, gulanya cepat hancur, oke, alright, saya masukkan 6 cawan air, jadi, saya pakai ilmu banditahuan, kamu orang yang dapat ilmu ayam murderedkan saya, jadi yang keenamnya saya akan saya nak masuk malam sini saya nak masuk malam sini sebab saya sayang saya yang saki-saki lapung saya nak masuk malam sini siap jadi kita gaul gaulkan sebab biasanya saya buat kuih atau mana-mana cucu saya ini tak berapa nak minyak pendukat saya main letak aja sebenarnya resep ini dua cawan kuna pasir tapi saya tak terlalu manis saya buat satu cawan saja ya saya buat satu cawan saja ini setelah itu saya akan tambahkan sedikit garam saya akan tambahkan sedikit garam sebanyak sebanyak 2.5 oke nah ini garam alright inilah rupa dia bila kita sudah tahu tadi kan sudah tahu tadi jadi saya akan biarkan sekejap biarkan sekejap sampai masih panas saya akan biarkan sekejap sudah sejuk dulu nanti kita ke sana seterusnya ya oke thank you stay tune alright setelah sejam sejam lebih sejam itu kita tunggu air gula ini sudah sejuk jadi sedikit kita akan saring juga ya kita saringkan untuk mengelak kotoran gula masuk dalam kotoran oke masuk ke dalam masuk ke dalam otak dalam noturan oke masuk ke dalam Oke guys Selepas dia Dikaul-ikaul tadi kan Seperti kita gaulkan Dia akan jadi macam ini lah ya Kita sudah sebati begini Kita campur Begini Oke Ini kira kita dah Boleh katakan dah siap ya Jadi kita akan masukkan dia ke dalam Kontainer Kita masukkan ke dalam kontainer Dia macam ni guys Kita akan saring Saring macam ni Oke Mengapa kita perlu saring adalah Untuk Doh kita menjadi lebih Halus lagi ya Dia akan menjadi lebih halus lagi lah Alright So kita akan tuang secara sedikit-sedikit Ke dalam kontainer macam ni Kita saringkan ya Sampai habis Oke Alright Selamat pagi guys So sekarang Yang saya goreng Aduh yang saya simpan semalaman Semalaman ya So pagi ini Yang saya gorengkan Jadi Bila dia disimpan lama Semalaman macam tu So dia akan lebih kembang dan lebih cantik Bunga ya tu Kita tunggu sampai dia Sampai dia punya Doh itu menyatu ke rumah Lepas tu Lepas tu nanti Kita akan Terbalikkan dia lah Terbalikkan dia macam ni Kita terbalikkan dia Oke Dia akan jadi macam ni guys ya Kuih penyarang ni Dia akan Ini boleh Kita jadikan Ini kita boleh katakan Berjaya lah kan Kuih penyarang ni Kalau kita nak buat penyarang Dia mesti ada Bunga-bunga tepi Baru dia nampak cantik Alright Oke Thank you guys Thank you for watching Oke Itu dia yang sudah saya goreng Saya ketepikan untuk Untuk tiriskan minyak dia lah So ini saya Goreng yang kedua Oke Kita gorengkan yang kedua Kita goreng kuih penyarang ni Kena-kena Kena-kena pandai I just ambil dia Oke Kalau terlalu Besar Kalau terlalu kuat api dia lah Dia akan jadi bola Dia tak akan ada bunga Apapun dia tak akan ada bunga Cepatnya lah So Kenapa Bunga-bunga api yang Yang kan kecil Kita coba kecil sana Oke Oke lah Cepatnya dah Alright Terima kasih ya Ini saya menggoreng untuk Kawan-kawan yang Ada order lah Okay Thank you kawan Yang sudah Toda God bless Alright Bye Thank you Bye 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 Terima kasih.